Ririn, ibu yang hendak berbelanja sayur, menjadi korban pembacokan oleh pelajar yang tawuran pada Sabtu 8 Oktober 2022 pagi lalu. Pelaku utama pun telah ditahan oleh pihak polisi yang merupakan remaja berusia 15 tahun. Siapa yang menduga remaja dibawa umur melayangkan celurit yang melukai tubuh sang ibu yang tak bersalah tersebut, sehingga harus dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Empat hari berlalu, kedua orang tua pelaku pun hadir di Polsek, Ciputat Timur saat polisi melakukan konferensi pers tepat pada Rabu 12 Oktober 2022. Dalam kesempatan itu, Kapolres Tangsel, AKBP, Charlie Solu, dan wali kota Tangsel, Benyamin Daphne, berbicara banyak dengan orang tua pelaku. Nampak ibu pelaku menangis saat memberikan keterangan bahwa putranya dijemput oleh teman-temannya, padahal rumah telah ia kunci. sedangkan suami bekerja sebagai satpam yang tengah berdinas saat sang putra berulah. Sebelum dijemput oleh temannya, ia mengaku telah mengunci pintu rumah. Tak ada kecurigaan apapun pada anaknya, karena tak membawa apa-apa saat dijemput oleh temannya. Namun, Charlie Solu menjelaskan bahwa saat tawuran, putranya dibagikan senjata sebagai alat. Dengan senjata itu pula, dipergunakan untuk menganiaya seorang ibu yang tak bersalah. Sementara itu, Benyamin selaku wali kota, meminta para orang tua untuk melakukan pengecekan pada buah hati, khususnya saat berangkat keluar rumah. Ada pun Ririn yang menjadi korban mengaku bahwa orang tua pelaku telah datang menghadap Kepadanya, guna meminta maaf. Saya satpam pulang itu malu, Pak. Selamat malu, Pak. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton